Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1 Halo, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 Amati benda-benda yang ada di sekolah, mari kita warnai benda-benda tersebut Nah ini ada buku, kotak pensil, tempat sampah, lemari, dan lain-lain Kalian bisa mewarnainya sesuai dengan keinginan kalian Warnai dengan warna kesukaan kalian masing-masing Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung Ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus Bentuk balok Perhatikan gambar di samping Gambar tersebut dinamakan bangun balok Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuk sama Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah Sisi samping kiri dan kanan Serta sisi muka dan belakang Nah beri tanda centang gambar yang berbentuk balok Iya, 1, 2, 3, 5, dan 7 Bentuk kubus Sekarang perhatikan gambar berikut Bangun di atas dinamakan kubus Kubus mempunyai 6 sisi Bentuk dan ukuran sisinya sama Beri tanda centang gambar yang berbentuk kubus Ada yang bisa bentuk kak Hesti? Iya Gambar yang ketiga dan gambar yang kelima Bentuk bola Tahukah kamu bentuk di samping? Ya, kamu benar Gambar di samping adalah bentuk bola Beri tanda centang gambar yang berbentuk bola Gambar pertama yaitu bola sepak Gambar yang kedua yaitu bola volley Kemudian gambar kelereng Kemudian gambar yang kelima Dan gambar yang keenam Ini bola dunia ya Atau global Bentuk tabung Bangun di atas dinamakan tabung Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama Nah, beri tanda centang gambar yang berbentuk tabung Gambar yang pertama Kemudian gambar yang ketiga dan gambar yang keempat Edo mengumpulkan benda-benda di kelas Edo mengelompokkan sesuai dengan bentuknya Mari kita bantu Edo mengelompokkan benda-benda Lakukan bersama teman-teman dengan gembira Nah, ini Satu kelompok ya Ini adalah kubus Kemudian Yang tiga ini Calengan botol dan tongkat estafet Ini satu kelompok Ini adalah bentuk tabung Kemudian bola Ini sudah satu kelompok Kemudian yang terakhir Ini adalah kelompok bentuk balok Ini ada empat benda ya Sekarang Edo akan menggambar bentuk benda Edo mengatur jarak antara buku dengan mata Mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan Ayo menggambar bersama Edo Tulislah nama bentuknya di bawah gambarmu Nah, gambar yang pertama ini Bentuknya adalah Bola Gambar yang kedua Bentuknya adalah Balok Gambar yang ketiga Bentuknya Kubus Dan gambar yang keempat Bentuknya adalah Tabung Nah, kalian bisa menggambar sendiri ya Ini hanya sekedar contoh Jangan lupa tuliskan nama bentuknya di bawah gambar kalian masing-masing Dengarkan cerita yang dibacakan gurumu Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga Mereka menggambar bersama Menggambar bersama sangat menyenangkan Ayah menggambar pemandangan Ibu menambahkan gambar bunga Kakak mewarnainya dengan krayon Udin senang menggambar bersama keluarga Kebersamaan keluarga adalah anugrah Nah, kalian sudah mendengar cerita keluarga Udin Keluarganya senang menggambar bersama Bagaimana dengan keluargamu? Ceritakan pengalamanmu Jawab pertanyaan berikut ini Satu Apakah keluargamu senang menggambar? Misalkan saja Iya, keluargaku senang menggambar Dua, apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Menggambar pemandangan Tiga, pernahkah kamu menggambar bersama? Misalkan saja pernah ya Empat, gambar apa yang kamu buat? Membuat jalan pegunungan Lima, bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama anggota keluarga? Aku merasa Senang Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.